Intro Dilansir dari Riau Realita Ketua Komisi 7 DPR berkata Indonesia kuasai saham Viport 51% itu bohong Ketua Komisi 7 DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan kebohongan soal 51% saham PT Viport Indonesia atau PT FI sudah dikuasai negara melalui BUMN dinilainya berhasil Ini tidak terlepas dari kampanye pemerintah yang menyebut sudah ada kesepakatan alias deal antara pemerintah dengan PT FI soal divestasi saham perusahaan tambang yang beroperasi di Papua itu Banyak SMS ke saya, banyak WA ke saya menanyakan kebenerannya Jadi kalau ini by design saya kira sudah berhasil lah meyakinkan masyarakat dengan berita bohong itu Ucap Gus saat dikonfirmasi Sabtu 20 Oktober Mereka tadinya miskin sampai mencoba skema ini Bahkan ketika menghadiri sejumlah seminar tentang energi politikus Gerindra ini kerap mendapat pertanyaan soal apa yang sudah didapat pemerintah setelah menguasai 51% saham PT FI Itu loh pertanyaannya Saya bilang belum ada itu Enggak percaya mereka Oh bapak jangan sebagai wakil rakyat membohongi kita dong Katanya begitu Ungkap Gus Saya bilang Ia mengatakan sudah menguasai 51% yang bohong Bukan saya Saya disamping ketua komisi 7 Ketua Panja Freeport Saya Saya bilang Lanjutnya Sekarang setelah hasil rapat komisi 7 DPR dengan kementerian ESDM PT Inalum dan juga PT FI Tambahnya publik baru paham bahwa faktanya sampai sekarang pemerintah belum menguasai saham tersebut Saya kan lagi di Medan Masyarakat tanya Loh selama ini memang belum ada rupanya Saya bilang Memang belum Loh tapi selama ini yang kita tahu sudah kita kuasai Itu yang keliru dan kami ingin luruskan Saya bilang begitu Tandas politikus asal Sumatera Utara ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya